Terima kasih telah menonton Aku harus kuat Aku pasti bisa menyelesaikan pekerjaanku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Pak Ini kenapa kamu yang benerin? Teknisinya mana? Maaf, Pak Kebetulan tadi saya lewat sini Saya lihat lampunya mati Terus teknisinya saya hubungin lagi sibuk Jadi saya inisiatif aja gantiin lampunya, Pak Ya, tetap aja masang lampu Ini bukan tugas kamu Tapi tugasan teknisi Udah deh, gak usah improvisasi kayak gitu Untung saya tangkap Kalau gak tadi kamu udah jatuh Makasih ya, Pak Udah nangkep saya Saya gak jadi jatuh Ini Semuanya jangan lupa nanti diberesin ya Tuh, lampu yang pecah Diberesin juga Takutnya nanti keinjek sama orang Ya? Ya Baik, Pak Oke Baik, Pak selamat menikmati kamu kalau mau apa-apa bilang jangan ngerasa selalu bisa sendiri kamu kan baru dijahit oke udah Adisty gak usah berpikir yang aneh-aneh Papa Syah baik sama kamu selama ini karena dia memang atasan yang baik gak lebih dari itu saya udah bilang berapa kali ke kamu jauhin anak saya berapa kali Plasia itu celaka karena kamu lagi pula aku gak mau lagi ada masalah sama Bu Anjani dia benar aku memang gak pantas untuk dekat sama Papa Syah permisi Bu bisa ketemu dengan Ibu Anjani Bapak udah buat janji itu tamu saya Bi suruh masuk aja iya Neng silahkan masuk Pak makasih Bu silahkan duduk Bi tolong buatin minum ya baik sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk ngomong ke Neng Anjani soal Budesi ya udahlah nanti aja ini Bu semua yang Ibu cari ada disitu cewek itu tinggal dengan ibunya dan adiknya ayahnya udah lama meninggal ibunya pernah kerja sebagai wanita malam belum lama itu juga mereka sekeluarga diusir dari kontrakan karena ada video viral tentang kerjaan ibunya warga yang tahu marah dan gak pengen lagi mereka tinggal disana pantes aja perempuan itu ngedeketin anak saya ternyata dia sama kayak Ibu Adisti juga kerja di kantor Ibu sebagai office girl dan beberapa kali dia mengambil pinjaman di kantor dan disetuju oleh papasya wanita itu benar-benar memanfaatkan pasya aku harus melakukan sesuatu silahkan minum Pak makasih Bu kamu terus awasi perempuan itu dan kasih tahu saya apa yang dia lakukan baik aku harus fokus saatnya kembali kerja kamu kenapa kamu lagi pusing dis pusing kenapa aku kerja kan sambilan jadi baduk tapi jadi aku bentrok soalnya aku baru aja ngambil kerjaan di restoran mana sekarang atasan aku nyuruh aku buat cari penggantinya lagi kalau gak dapet aku bakalan kena denda dis aku bisa kok gantiin kamu beneran bisa kan serius kamu mau jadi badut serius yang penting halal kan tapi dis kerjaannya lumayan berat loh kamu harus kuat berdiri lama mana kostumnya berat panas yakin kamu bisa bisa gak ya dicoba sehari aja nanti kalau misalnya aku gak kuat aku tinggal hubungin kamu soalnya aku bener-bener butuh banget uang tambahan aku butuh kerja sampingan selain ini yaudah kalau kamu mau coba aku barisin itu dulu ya kamu lapar ya maaf ya kemarin aku gak bisa kasih maafin soalnya aku sakit makan yang banyak ya intai 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 kok belum-belum? Ehm, saya... Lai hingga semakan kucing, Pak Tapi ini mau pulang kok, misi Itu kan makanannya belum habis Iya, tapi kayaknya ojek online saya udah nunggu di depan deh, Pak Mana? Kok nggak ada? Sebentar, saya cek dulu Maaf, maaf, Pak. Kena ya? Dengan Mbak Adisti? Iya, iya, Mas Saya pamit pulang dulu, Pak. Permisi Kok si Mbak Adisti aneh, nggak kayak biasanya? Tiap kali gue ngeliat tatapan Pak Asya ke Adisti, rasanya ada yang beda Apa Pak Asya jujur? Kalau emang dia nggak ada perasaan apa-apa ke Adisti Atau memang dia sengaja nutupin semuanya dari gue? Terima kasih multiplied Terima kasih.